Intro Oke assalamualaikum teman-teman semuanya Gimana kabarnya teman-teman Video kali ini kita akan coba lanjutkan pembahasan kita di pemrograman java Dan untuk video kali ini kita akan bahas tentang increment dan juga decrement teman-teman Gimana pemanfaatannya di pemrograman java langsung aja kita masuk ke videonya Langkah awal kita buka dulu teman-teman ide-nya Disini saya menggunakan Apache NetBean ya teman-teman Biarkan untuk ide-nya itu terbuka dulu nanti kita coba buat satu project dulu ya teman-teman Jadi nanti kita langsung implementasi di ide-nya Oke sekarang kita coba buat satu project dulu teman-teman Untuk yang di sebelah kiri kategoris kita biarkan di java with end Terus yang di sebelah kanan di project kita pilih java application Kita klik naik aja teman-teman Sekarang kita masuk di video ke 16 ya teman-teman Disini saya kasih nama 16 underscore increment Sudah gini aja kita kasih namanya 16 underscore increment Untuk lokasinya silahkan disesuaikan ya teman-teman Disini saya letakkan sesuai dengan project-project sebelumnya Biar nanti kalau saya perlu itu tempatnya biar kita cepat nyarinya ya Jadi terkumpul menjadi satu gitu Untuk yang di bawah sini biarkan default aja teman-teman Kalau sudah kita klik finish Kalau sudah terbuat project kita pertama kali terbuka itu gini teman-teman Tampilannya gini Banyak skrip-skrip yang sebenarnya gak kita gunakan Dia cuma sebagai penanda aja Jadi yang komentar-komentar kayak gini silahkan kalian hapus aja teman-teman Jadi kita tinggalkan program utamanya Yang ada slice-slice terus ada slice bintang itu kita hapus aja Kita sisakan seperti ini Jadi ini skrip utama kita Kita nanti akan bahas dua hal yang pertama itu increment Nah yang kedua nanti kita akan coba ulas tentang yang namanya decrement Increment itu apa sih teman-teman Kalau kalian pernah melihat ada operasi yang tampilannya seperti ini Jadi ada A++ Terus ada plus-plus A Ada A min min Ada min min A Nah ini dia operasi increment teman-teman Jadi dia penggabungan antara operator aritematika dan juga operator penugasan Dia bisa membentuk seperti ini Fungsinya seperti apa? Coba kita langsung masuk ke implementasinya aja biar kita gak bingung teman-teman Kalau semisal nih saya punya sebuah variable Dia tipe datanya integer namanya A Dia nilainya sekarang itu 1 Kalau disini kita tampilkan Coba kita jalankan ya teman-teman Jadi variable A sekarang nilainya itu 1 teman-teman Kalau kita jalankan dan kita tampilkan disini dia menampilkan angka 1 Sesuai dengan isi yang ada di variable A Coba di bawah sini kita operasikan si increment Jadi increment itu plus-plus teman-teman Kalau decrement itu yang min min Jadi yang ada simbolnya plus 2 kali ini namanya increment Nah efeknya itu seperti apa? Coba kita showed Coba kita system.o.printlearn Kalau variable A setelah kita incrementkan Nilainya berapa teman-teman? Nilainya 1 setelah kita incrementkan Sekarang nilainya menjadi 2 Dari kasus ini sekarang kita sudah tahu tanpa mencari teman-teman Kalau increment atau plus-plus Berarti kita menambahkan angka awal kita dengan angka 1 Jadi A plus-plus itu sama dengan A saat ini Itu adalah A sebelumnya ditambah dengan angka 1 Jadi sebelumnya A berapa nih? A nya 1 ditambahkan dengan angka 1 Berarti sekarang si A itu nilainya adalah 2 gitu teman-teman Semisal nih variable A awalnya bukan 1 Variable A itu mula-mula nilainya 5 Terus disini kita incrementkan Kalau kita jalankan berarti 5 ditambah 1 Berarti sekarang variable A nilainya itu adalah 6 gitu teman-teman Itu kalau increment Kalau decrement berarti dimin-min Kalau sebelumnya nilainya A itu adalah 5 Setelah kita min-min atau decrement Harusnya dia dikurangi dengan angka 1 Sehingga disini ketika kita jalankan Yang mula-mula nilainya 5 Sekarang dia menjadi angka 4 Nah itu teman-teman Jadi penjelasan atau pengertiannya increment Itu kita menambahkan angka sebelumnya dengan angka 1 Dan untuk decrement berarti kita mengurangi nilai sebelumnya Dengan nilai angka 1 Dan itulah yang akan ditampilkan Apa manfaatnya nanti teman-teman Semisal kita ingin menampilkan angka berurutan nih Dari 1 sampai 100 Sekarang kita belum membahas tentang looping atau perulangan Nanti kalau kita sudah membahas tentang looping atau perulangan Kita bisa teman-teman memanfaatkan increment ini Sebagai pengganti operator aritematika Yang dipadukan dengan penugasan tadi Ya tadi saya hapusnya Sekarang saya gini Semisal nih A nilainya 1 Di bawah sini saya A++ Atau saya langsung tampilkan aja lah Ya saya tampilkan A++ Kalau saya jalankan nilainya sekarang 1 Semisal nih di bawah sini kita tampilkan lagi Terus kita jalankan Dia menjadi 2 Kalau kita tampilkan lagi disini Dia menjadi 3 Dan seterusnya teman-teman Jadi kalau kita ingin menampilkan urutannya Kita gak perlu menggunakan Apa kombinasi dari plus sama dengan kemarin Operator apa penugasan ya Cukup kita incrementkan aja Begitu pula dengan yang decrement gitu Nah tapi ternyata teman-teman Gak cuma sesimpel itu ya Jadi increment itu bisa dibagi menjadi 2 Decrement juga bisa dibagi menjadi 2 Kita bahas yang increment dulu Soalnya yang decrement nanti sama mengikuti ya Cuma bedanya yang increment itu plus plus Yang decrement itu min-min Jadi increment Bentar ini kita berikan komentar dulu Buat penjelasan Increment Itu dibagi menjadi 2 teman-teman Yang pertama itu post increment Yang kedua itu pre increment Bedanya apa? Nah kalau yang post increment Dia itu A plus plus Plusnya di belakang Kalau pre increment Itu plus plusnya di depan Teman-teman Jadi bedanya post itu Dia di belakang Dia di prosesnya belakangan Tapi kalau pre increment Itu di proses duluan Nah gimana cara kita membedakan Antara increment yang post Dan juga yang pre Coba kita sekarang Akan manfaatkan sebuah kasus Saya enter dulu ya Semisal nih teman-teman Ini saya scroll sedikit Saya punya sebuah variable Dia tipe datanya integer Nilainya Itu Semisal 1 Atau gini dulu deh Saya punya variable A Dia gak punya nilai Dia variable kosong Wadah kosong Tapi dia punya tipe data Tipe datanya itu integer Dan di bawah sini Saya punya sebuah variable Namanya I Dan dia Itu punya nilai Nilainya 1 Nah setelah kita punya variable I Variable A pengen kita isi teman-teman Variable A itu nilainya adalah I++ Kira-kira teman-teman Kalau kasusnya seperti ini nih A itu kosong I nilainya 1 Tapi disini variable A kita isi Nilainya itu adalah I++ Atau I di increment kan Kira-kira kalau disini kita Tampilkan Variable A itu nilainya berapa Ya coba Kalau secara logika Harusnya kalau sudah kita plus-plus kan Nilainya A itu Harusnya I ditambahkan dengan angka 1 Karena ada incrementnya Harusnya A itu nilainya 2 Tapi salah teman-teman Kalau kita jalankan Nilainya A masih 1 Kenapa? Karena disini kita menggunakan Post increment Jadi post increment itu Dijalankan setelahnya Jadi si variable A Ini masih mengambil Nilai dari variable I Yang belum di increment kan Ya jadi kalau prosesnya A sama dengan I increment Itu sama dengan kayak gini Prosesnya adalah Si variable A itu adalah Variable I Baru nanti Si variable I Itu adalah I yang sebelumnya Ditambah dengan angka 1 Ya jadi Di dalam satu baris ini Ada 2 operasi ya teman-teman Yang pertama adalah Penugasan terhadap variable A Yang awalnya Nggak ada nilainya Diisi dengan Angka yang berada Di dalam variable I Kalau si nilai dari I ini Sudah dimasukkan ke variable A Baru si variable I Akan dioperasikan Dengan menggunakan Operator penugasan Gitu Makanya disini nilainya Dia tetap angka 1 Tapi kalau disini Kita tampilkan Si variable I Dia sudah di increment kan Kalau kita jalankan Nilai si variable I itu Sudah menjadi angka 2 Ya karena Setelah si variable A ini Diisi dengan nilai dari variable I Si variable I ini Nah disini Dia langsung dioperasikan Di increment kan Beda ceritanya teman-teman Kalau ternyata disini Increment nya kita durukan Kita durukan ya Kita durukan Jadi A sama dengan I Tapi increment nya kita letakkan di atas sini Jadi sudah di increment kan terlebih dahulu Baru kita masukkan ke dalam variable A Otomatis kalau disini kita tampilkan si variable A Pasti nilainya 2 teman-teman Karena si variable I sudah diproses dengan increment gitu Nah tapi beda ceritanya teman-teman Kalau disini I++ Kalau kita menggunakan post increment Variable A itu masih menggunakan nilai variable I yang belum di increment kan Tapi kalau kita menggunakan pre-increment Jadi disini plus-plus nya kita taruh di depan Nilainya dia akan diproses terlebih dahulu teman-teman Variable A nilainya akan didapatkan dari proses increment variable I dulu Baru ditampilkan gitu Jadi disini bedanya Kalau kita menggunakan pre-increment Jadi prosesnya I akan diproseskan dulu Atau I itu adalah I sebelumnya ditambah dengan angka 1 Kalau sudah baru si variable A itu adalah variable I Jadi bedanya kalau post increment Itu kita memasukkan nilainya dulu ke dalam variable A Baru I nya itu kita proses menggunakan increment Tapi kalau pre-increment Nilainya I itu kita incrementkan dulu Baru nanti nilainya dimasukkan ke variable A Makanya ketika kita tampilkan Dia sudah berubah nilainya Sesuai dengan perubahan terakhir dari variable I gitu Jadi ini kalau yang pre Terus yang post saya taruh atasnya Itu nilainya kita masukkan dulu ke dalam variable A Baru disini I nya di incrementkan Atau I sama dengan I ditambah dengan angka 1 Jadi disini ya teman-teman bedanya Ini berlaku juga untuk decrement Jadi sama aja Kalau min-min juga sama Semisal nih variable I kita punya nilai 5 Kalau pre-increment berarti kita min-min I Kalau kita jalankan dia sudah berubah nilainya Jadi A nya disini sudah sesuai dengan variable I nya Tapi kalau kita menggunakan post decrement Yang setelahnya ya Jadi disini A nilainya adalah I Berarti masih 5 ya Baru setelah nilainya masuk ke A I nya di decrementkan Sehingga nilai I nya nanti adalah 4 A nya adalah 5 Ya jadi A nya 5 I nya adalah 4 Gitu teman-teman Ya mungkin itu ya teman-teman Pembahasan kita untuk increment dan decrement Kita punya 2 ya Increment itu dibagi menjadi 2 lagi Ada post sama pre Decrement juga gitu Bisa dibagi jadi 2 Yaitu post dan juga pre Gitu Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman Kita akhiri video kali ini Tetap saksikan video-video selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax